Alhamdulillah Kapsul Ramadan Alhamdulillah Sudah ada noda-nodanya ya Asik asik Mumpung habis bertanya terus boleh Nah ini bagus nih Jadi setelah bertanya Dapet jawabannya langsung diamalkan Ditasarupkan Jadi bagus Tapi lebih bagus lagi Kalau urusan ini tidak diamalkan Kalau yang ini Ya maksudnya gak perlu Durasi juga ya Nah Kalau mengenai musik nih apakah sebenarnya Memang sudah dari Zaman Nabi gitu Kan kita kan ada yang bacaan-bacaan Tartil begitu ya Mohon maaf nih kalau saya ada yang kurang tepat Atau salahnya ya Kalau baca Alquran dinadakan Atau kalau enggak Musik-musik itu apakah memang Sudah dari zaman Nabi dulu Iya Bahkan sebelum Nabi Muhammad Itu Kita mengenal ada Nabi yang terkenal dengan Surulingnya Ada Nabi yang terkenal dengan Surulingnya Nabi yang terkenal dengan Surulingnya Jadi Di Zaman Nabi Muhammad sendiri menurut riwayat juga Ketika Nabi Muhammad Hijrah ke Madinah Nabi Muhammad disambut dengan Rebana Dengan musih Kemudian di resepsi-resepsi Pernikahan juga Di zaman Nabi Muhammad Itu ada pesta-pesta Ada tabuhan-tabuhan rebananya Jadi Karena memang Digunakan untuk hal-hal yang positif Bahkan Di Tarim Hadromu di Yaman Itu ada seorang ulama Yang datang ke satu kampung untuk dakwah Kemudian Kampung itu ternyata masjidnya kosong Enggak ada anak muda yang datang Orang tua semua Anak mudanya kemana Anak mudanya biasa nongkrong main musik gitaran Enggak tertarik untuk datang Enggak tertarik Akhirnya Ulama ini datangin Nongkrongan itu Kemudian kata Dia Boleh enggak saya pinjem gitarnya Dia mainkan gitar itu Dia mainkan Apa bukan gitar Apa gendang gitu Akhirnya dia suka Suka tertarik Kemudian kata dia Mau lanjut enggak Oh iya mau lanjut Yaudah kita ke masjid dulu Kita sholat dulu Nanti selesai sholat kita lanjut lagi Caranya Mengajak seperti itu Caranya mengajak Kalau memang suka musik Diajak dengan jalur musik Karena itu Kalau dalam tradisi Indonesia Ada yang namanya Sunan Bonang Bonang itu kan artinya Alat musik yang dipukul di Jawa itu kan Iya Nah Sunan Bonang itu Karena menjadikan musik Sebagai medium dakwah Itulah kenapa Akhirnya disebut Sunan Bonang Itu salah satunya Karena caranya berdakwah begitu ya Melalui musik Karena orang-orangnya suka musik Yaudah Nah saya juga pernah di satu kota Di Jawa Timur Itu di Jember Saya itu pernah dakwah 7 jam Itu orang tetap Menyimak Dakwah 7 jam Beb 7 jam Ini memang mau ngejar rekor Apa maksudnya Jadi itu gak kerasa Kita Ngobrol-ngobrol untuk dakwah Bersama di satu hall Ballroom Itu Seribu lima ratusan anak muda datang Itu mau duduk Bahkan pakai bikin Berlama-lama Berlama-lama Karena diselingi musik Ada musik-musiknya Dan juga ada stand up comedy-nya juga Wow Jadi ketika dijadikan untuk hal-hal yang positif Musik justru Kata Seorang sufi Namanya Zunun al-Misri Zunun al-Misri ini Katakan Bahwa Musik itu Justru kalau kamu Simak Bukan hanya dengan telinga Tapi dengan hati Dia bisa mengantarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi menambah kehusuan sehingga Allah hadir Tujuannya untuk menambah kehusuannya ya Beb Karena kita tahu dalam salah satu hadis bahwa Allah itu indah dan menyukai keindahan Nah musik ini kan salah satu wujud keindahan Sehingga Maka dengan Kita menghayati musik itu Kita bisa sampai kepada Allah Betapa banyak Saya misalnya menyimak salawat-salawat tertentu Iya Karena kita levelnya kan masih rendah nih kita Saya kadang terus salawat tertentu Kalau dibacakan tanpa musik itu saya biasa saja mendengarkan Tapi ketika dikasih hadro Dikasih darbuka Dibikin senandung dan nada-nada yang sedih Itu jadi meresat Jadi bisa merasakan Lebih dasar efek dari salawat tersebut Dan inilah yang Musik-musik yang baik juga berarti ya Musik yang baik Karena itu kan banyak tuh grup-grup musik Yang tujuannya untuk dakwah Misalnya kalau Ramadan nih identik dengan bimbo Iya betul Ada anak bertanya pada bapaknya Buat apa berlapar-lapar puasa Terus bapaknya kalau jawabnya biasa saja nggak enak juga Ya buat inilah Gitu kan nggak enak ya Harus dijawabnya dengan musik juga tuh Musik juga Harusnya ada nadanya juga tuh Apalagi kalau bapaknya jawabnya biasa lah Aduh ternyata bapaknya youtuber Aduh Kalau dengan nada bisa lebih menyenangkan Kenapa nggak gitu ya Kenapa nggak Karena Islam itu berita gembira Dan harus disampaikan dengan cara-cara yang menggembirakan Begitu kata Nabi kepada Mu'ad bin Jabal Salah seorang sahabatnya Nah Kalau ada aturannya nggak sih Nibib Kalau misalnya Dalam membaca Al-Quran gitu kan kadang bernada kita ya Nibib Sebenarnya ada aturan-aturannya nggak sih Nibib Iya Jadi nada-nada untuk Al-Quran itu disebutnya langgam 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 Jadi diperbolehkan membaca Al-Quran dengan langgam-langgam tersebut Asalkan memang yang pertama tidak merubah makna dari Al-Quran itu sendiri Jadi jangan sampai karena di nada-nada hurufnya nggak tepat Panjang pendeknya juga tuh Panjang pendeknya Terus yang kedua adalah tajuidnya Harus tetap diindahkan Selama tetap mengindahkan tajuid dan maknanya Maka nggak apa-apa Aman-aman saja ini Jangan berlebihan Jangan pakai nada-nada yang aneh-aneh Nada-nada yang mendukung sesuai dengan nilai-nilai Al-Quran Yang sendu, kemudian syahdu Syahdu, tenang begitu ya Tenang Nah kalau misalnya bergeser nih Bip Azan Bip Azan tuh boleh pakai suara satu-dua gitu nggak sih Bip Satu-dua gimana maksudnya Kayak ada tiga orang gitu Kayak cair, kayak kur gitu Kayak paduan suara gitu loh Bip Kan biasanya kalau azan kan sendiri aja tuh Bip Iya sendiri, mau azinnya satu Iya Kalau muazzinnya bertiga terus pakai suara satu dua tiga pecah suara gitu Boleh nggak sih Bip Iya nggak Yang seharusnya di perhatikan adalah Kita itu harus membilalkan semua muazzin kita Membilalkan? Semua muazzin kita Ini kan banyak muazzin sekarang Iya Setiap musolah, setiap masjid kan ada tukang azannya Tukang azan itu kan disebutnya muazzin Iya Atau disebutnya juga bilal Oke Apa maksudnya? Nabi memilih bilal Bilal ini bukan termasuk sahabat yang Terutama Ada Sina Abu Bakar, Sina Omar, Sina Usman, Sina Ali Empat sahabat utama Tapi kenapa yang dipilih untuk menjadi muazzin adalah bilal? Karena bilal ini suaranya bagus, indah Nah karena yang utama dalam azan itu adalah punya suara yang indah Nah karena itu sudah seharusnya Semua muazzin itu seperti bilal Yang suaranya Yang indah Yang bisa berirama dengan baik Bukan sih Jangan orang-orang gak jendela Sembarangan Sembarangan Anak-anak atau orang tua yang Iya Yang introvert Aduh Yang dia denial Kalau mau diganti Iya itu kayak bisa Saya sudah 20 tahun ada Terus dia Duk-duk-duk Gak jelas lagi Iya Ya mungkin tujuannya kalau mengganggu terus orang-orang jadi gampang bangun kali ya Yang ada orang Aduh Dia nutup pakai bantal Jadi Islam itu harus Islam itu kan suara kebenaran Dia harus disampaikan dengan cara-cara yang baik Dan dibungkus dengan bungkus yang indah Nah diantaranya indah itu kalau dalam adan adalah suaranya indah Nadanya indah dan lain sebagainya Termasuk dalam melantunkan ayat-ayat Al-Quran Nah ini saya masih ada pertanyaan lagi nih Beb Apakah dalam membaca Al-Quran boleh diiringi dengan perkusi atau alat-alat musik? Nah ini bisa dijauh di segmen berikutnya Tetap di Kapsul Ramadan Hap Alhamdulillah Alhamdulillah